Terima kasih Hari ini teman-teman, menurut saya lapar sekali Kenapa lapar? Karena ingin bikin konten Hari ini saya lapar sekali dan kebetulan saya orang Padang Ya otomatis kita akan makan makanan Bangka Belitung Enggak dong, Surabaya dong Teman-teman, hari ini kita akan makan, yang mana pastinya makanan Padang Tapi saya ingin mencoba semua masakan Padang di daerah Depok sini Dari yang paling murah sampai yang paling rich Biasanya kan harga murah dengan harga mahal Perbedaannya itu kan pasti akan sangat signifikan Kayak contoh lah, kita mungkin nanti makan sederhana Pas kita makan, dagingnya langsung bisa-bisa tiba-tiba ketelen Kalau yang murah, pas kita makan, keluar sendiri Tapi gak tau juga, kebanyakan juga masakan-masakan Padang itu yang murah juga lebih enak biasanya Dimana itu? Mari kita cari dulu Nah ini dia, salah satu tempat makanan yang paling sering sekali saya pesen sama Idrissa ya Nama makanan adalah Trio Permais Harga di sini cukup mahal Enggak ya, ya lumayan lah Ini kita gak makan yang langsung disediakan gitu loh, biasanya kan banyak tuh pakai kapalan Itu kan di kamannya ada sampai... Ini saya hanya pesen rendang aja, cuma kalau dari tampilan oke lah Dan juga ini rendangnya harga di sini Rp14.000 satu foto Pergedelnya itu Rp4.000, totalnya berapa? Rp30.000 Akan tolong ya, bilangin matematika masuk kelas, ini maka cabut Ya Rp27.000 lah Kalau dari segi tampilan ya, menurut gue kayak sayur, sayur singkong ini kayak emang harus sekali kalau buat apa-apa Masuk nangka, dan juga sambal hijau Cuma gak tau kenapa selalu ya kalau seadanya gue makan di Jakarta Itu sambal merah atau kalau dipinggol, bilang bilang itu ladu merah Itu gak dikasih, kita tahu kenapa? Di segi tempat ya, standar ya, standar makanan padahal Ada porsi, ada meja Ya kan? Itu juga ada kerubu Biasanya juga ada tempat-tempat minum yang bisa kita pilih sendiri Kita coba rambut dulu Itu juga sama-sama Enggak sama Nangka ya Nah, jadi kalau gini gitu, gini, 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 gini Pake jari kelingking, bisa terbuka Saya pernah, maka di warung nasi Padang saya lupa gimana Itu saya buka sampe toke kaki Saking kerasnya Kalau dari harga, untuk saya, iya cukup mahal Jujur cukup mahal Tapi karena rendangnya enak, ya jadi worth it Karena rendangnya enak Nah, perbandingan harga Kalau seporsi di Padang ini Ini Rp15.000 atau Rp17.000? Di Padang hasilnya Di Padang hasilnya Cuma Rp17.000 terlalu Rgedilnya mungkin juga lembut Hmm Ya teman-teman, dan sekarang kita bersama Salah satu Orang yang di sini Dan kita mau tanya nih Kebetulan ini juga orang Padang langsung Udah, langgaran lapokan dari kota Sekitar... Berat tahun ya 5 tahun lagi ya? 5 tahun lagi ya? Iya Sebelumnya, Siko? Maksudnya sebelumnya Siko? Lalu Iko kasih cabangnya Oh cabangnya Oh ini cabangnya teman-teman Langgung aslinya di mana? Di Pelamboyan Pelamboyan Eh, pertanyaannya Iko rendangnya dimasak bagi tungku atau emang? Siap Siap Terima kasih Van Makanan Padang suka dong? Suka dong Aduh, Van suka Biasanya apa tuh Biasanya yang lu pesen? Cincang Cancang? Cincang ya? Kalau di sini cincang ya? Nah itu perbedaannya teman-teman Kalau di Padang Itu kita nyebutnya cancang Bukan cincang Kalau lu apa, Jack? Rendang sih Rendang ya Kalau lu, Josh Telur dadar gua Pak Gede gua juga suka sih Kayak martabak gitu loh Iya kan Di Warto kan gak ada telur dadar Iya kan Cuma di Resoran Padang doang Yang tebel itu ya Yang tebel Itu Itu Kalau gak salah Cara buatnya pake tepung Josh Serius gua mah Kan tepung tuh bikin ngembang anjir Masa Ya Allah Itu pake tepung Fix Bentar dulu Percaya gak kalau Orang ini manggil bos gua Bos Siap bosku Siap pak Mari pak Tuh Tuh Ini teman-teman gua tuh Biasanya Kalau ngasih ke Ke tukang parkir tuh gak pernah setengah-setengah Lu liat nih gua ngasihnya Mbak 5 ribu 5 ribu Saya ngasih 5 ribu Kenapa saya ngasih 5 ribu Karena saya pencitraan di depan kamera 1 ribu eh males gua biasanya ngasih Balikin Hehehe Hehehe Nah dan akhirnya Kita telah sampai di rumah makan yang kedua Yaitu Siapa sih yang tidak tahu sama rumah makan ini Dengan restoran ini Kita berada di depan Sedan Hana Ya Ya Senara kita sudah sampai di sederhana Buat rumah makan kedua Setelah yang tadi Ehm Tidak tahu kenapa pilihan orang Lalu ke sederhana Dimanapun itu Dari seluruh Indonesia Lalu ada sederhana Oh sederhana ya Padahal sederhana bro Harganya ke Enggak tahu Hehehe 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 Tapi emang Karena ini feng guys Jadi kayaknya bunidinya itu Sudah tertata rapi Dibuat gua Sudah sangat Sangat Apa ya Mau makannya di Penadol Mau makannya di Padang Mau makannya di Aceh Yang rasanya itu sama Dan gak pernah salah Dan gak pernah salah Dan gak pernah salah Begitu Salahnya kalau salah suap Hehehe Hehehe Nah ini dia telah datang Pesanan kita Di sini Lalu tempat ini Ini kan Rendangnya Rp14.000 Lalu di sini Rendangnya Rp20.000 Ya Berkebuangnya tadi Di situ Rp4.000 Di sini Rp10.000 Dan itu bukan hanya itu aja teman-teman Nah sini juga kita bayar Seharga Rp8.000 Jadi total di sini ada Rp10.000 Eh Rp20.000 Di sini ada Rp10.000 Itu sudah Rp30.000 Ditambah Rp8.000 Jadi Rp38.000 Dan itu Rp10.000 Plus Rp10.000 Sebesarnya Rp10.000 Ya Ini buat anak-anak kos Sungguh lah sangat menangis Jadi buat teman-teman saya yang merantau Di kos Jangan banyak gaya Tolong Anda dirantau itu bekerja Anda dirantau itu kuliah Oh karena-karena mentah-mentah sudah punya pacar di sini Jadi bawahnya pesederhana Dan ternyata yang sederhana itu tidak semuanya Ya Makanannya seperti biasa ya Di sini ada gulai tangkanya Kalau dipandang ini gulai cubadang Coba lu ngomong gulai cubadang Gulai cubadang Nah gulai cubadang Terus kalau tadi ada daun singkong ya Sekarang enggak Pakai Timur Kita coba ini Apakah tawar atau asin Hmm tawar Ini lebih 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 sederhana ya Lebih sederhana gitu Kalau kita lihat dari tempat ya Kita tahu lah sederhana itu kayak Kayaknya kan franchise-nya seperti-seperti ini aja Ya lu mau makan seperti yang gue bilang tadi Lu makan di Panadol, di Aceh Mau sampai ke Papua Lu makan ya kan tempatnya seperti ini Di Panadol tempatnya juga seperti ini Sekarang kita coba Rasanya seperti apa Tadi udah kita coba Kalau tadi rendang yang tadi Hitap, pekat Ya Kalau ini cokelat Nah ini cokelat beda Gue Kenapa tuh? Mungkin ngadungnya Kesamping kali ya Kalau yang tadi bisa hitam karena lulus Gue lebih ke samping Jadinya cokelat Jangan banyak-banyak tanya Kenapa tuh? Saya harus mikir lagi Gak tau saya Gak tau saya Gak tau saya Gak ada bumbunya gitu Dan mengedelnya juga terlihat lebih segar Sorry nih Tadi Tadi tuh kayak Layu Gue gak bilang layu ya Cuman agak Kalau dari muka ini Kalau dari muka ini Kalau dari yang tadi Coba rendangnya dulu Ini memang beda sekali ya Cuman Kalau kita boleh Ngompet dengan rasanya tadi Buat tekstur Yang tadi lebih lembut Lebih gede juga kotongannya tadi ya Ini kayak lebih kecil gitu Iya 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 Kotongan yang lebih gede yang tadi Tekstur Lebih lembut yang tadi Harga tuh gak pernah bohong Gue yakin Wajar sih 20 ribu Wajar Cuman Bagiannya sedikit Butuh tenaga Tenaga Mengeditnya Kalau tadi kayaknya orang gak berdiri bisa Kalau ini emang Cuman Rasa oke Selalu kenapa di rumah makan Padang Disini Enggak dikasih sambal merah Lagi-lagi sambal hijau Mungkin lebih mahal Sambal merah Kalau dibanding sambal hijau Cuman kalau di Padang tuh Kayak sambal merah Sambal hijau Itu dicampur Kalau ada yang pink Dikasih bro Sambal kuning Sambal kuning hijau Ini dong Rege dong Tambahannya tadi Kita dikasih jengkol Beli gak dikasih Oh gak dikasih Beli Disini mau apa-apa beli bro Apalagi di Jakarta ya Napas doang Sekarang masih Gratis Campur sama jengkol juga Belum dicampur teh Belum dicampur teh Atau ke Padang Merdeka Orang-orang Orang-orang Padang gak tau nih Bagi seorang mungkin dia tau gitu Padang Merdeka ya Mana ya Jalan mana nih Di Jakarta bro Selesai sudah kita makan hari ini Berarti saya hari ini makan 2 porsi Hilang gak? Demi konten Senang hati saya Kalau 4 kali bang Kalau terus-terusan konten kayak gini Badan gue bisa segede Viko nih Sebenernya semua masakan Padang menurut gue enak Tergantung pilihannya aja Kalau emang lagi banyak duit ya bisa ke sederhana Kalau emang lagi sederhana ya bisa ke tempat yang lain Lagi sederhana Begitu teman-teman Kalau dari rasa sederhana memang mewah Tempat yang lain memang sederhana Begitu Begitu Jadi Kalau dari rendang ya Kalau dari rendang Tekstur menang yang tadi Rasa Sederhana memang mewah Terus satu lagi Teh angetnya Teh tawarnya Yang Yang tadi lebih mantep tuh Gelasnya paling beda ya Gelasnya mungkin beda Tekstur itu Juga akan mempengaruhi rasa Ya Goblok banget kita ini bro Tekstur apa Sapun cuci beda juga Sapun cucinya juga Kalau Kalau yang tadi tuh Sunlightnya terasa Buat teman-teman silahkan komen Apalagi makanan yang harus kita review Apakah masakan Sunda Atau masakan Aceh Atau masakan Timur Silahkan di komen buat teman-teman semua Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe Share Dan komen video ini Teman-teman Oke Kasih tau orang tua anda Saya lapar Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax